Halo, ketemu lagi Mbak Kathy dan Kak Amanda. Halo. Saya akan melakukan musim ya. Ini aku kan udah pernah bilang ya, kayaknya ini memang kelanjutan dari Pilotalk. Kathy dan Amanda ini adalah dua buku Instagram yang mengawaki Pilotalk. Coba dicek nanti ya. Bisa pakai link kali ya. Waktu aku di Pilotalk kalian itu kan kita ngomongin banyak tentang krim, fokusnya terutama Norwegian Crime. Genre yang nggak terlalu sering aku baca, tapi genre yang kalian sukai banget. Jadi aku ya menghasut diriku sendiri. Dan itu aku senang banget karena akhirnya aku punya kesempatan untuk menghabiskan buku yang udah ngantri lama. Bukunya Yones Boll. Kita mulai dengan flexing ya. Oke. Dari buku yang kita mau bahas dulu ya. Wih, Uda juga banyak. Oh, Headhunter dulu. Headhunter tuh yang ini. Headhunter yang kita baca bareng. Iya. Lalu ini juga aku baca, The Snowman. Lalu ini, kita dijajanin sama Uda ya, Nggak? Oh, Perlis itu yang ini. Yang Perlis. Yang pencapaan cover kita, putih. Ini buku Perpus. Oh, itu buku Perpus dah. Oh, I see. Lalu aku juga punya beberapa dari Yones Boll. Aku punya The Sun. The Sun ini ternyata sudah ada serialnya dah, yang main Jake Gyllenhaal. Aku tidak tahu deh. Lalu aku punya ini. Ya, serial. The Devil's Star. Ini yang sambungan. Ini yang udah baca ya. Ini yang udah nikmatin. Ya, ini sebetulnya nggak sambungan ya dah. Cuman, Manda, ntar kalau Manda suatu saat baca The Snowman, abis ini, ini ternyata, Nggak. Bukan nggak sambungan sih, tapi apa ya dah. Kayak ada semacam hubungan kali ya, kata orang-orang. Itu poin penting yang akan aku omongin nanti soal itu. Siap. Sama ini dah, ini masih agak-agak baru. Si Yones Boll ini kayaknya mulai mencoba-coba kumcer, dan sama paling terakhir tuh dia punya horror dah. Horror. Buku horror. Ya, itu yang kayaknya aku juga gatel pengen tahu gitu. Dia juga mungkin, dia sendiri juga gatel kali ya, pengen nyoba nih kalau nulis horror kayak apa nih gue gitu. Judulnya The Night House. Aku belum punya. Sekian. Kalau Manda, ada yang mau di flexing? Udah tadi, selain showing? Baru, bukan cuman ya. Baru punya dua. Satu, beli satu di hadiah sama udah. Oke. Nanti kalau udah nyelesaikan buku ini, baru aku mau beli judul lainnya. Iya, iya. Jadi waktu yang aku ingat dari Pillow Talk itu, aku kan bilang, kalau di dalam buku ini ada satu hal yang Norwegia sekali, yang gak ada, gak penting sih sebenarnya. Cuman itu Norwegia banget. Bisa ngerti yang mana itu? Nah, itu juga yang aku, aku juga memikir. Aku juga memikir, aku mau apa-apa ya. Oke. Oke, setelah ya. Kasih clue dong, kasih clue dong. Jangan kasih tahu dulu. Kasih clue dulu. Bisa gak? Menjijikan. Yang safety tank bukan? Iya. Oh Allah. Oh Allah. Jadi itu salah satu kultur shopku ketika datang ke Norway. Waktu yang namanya cabin, dalam pikiran Indonesia yang jarang, paling cabin itu gak ada lah di dalam pikiran kita ya. Paling adanya, kalau gak terlalu beneran camping ke gunung, atau ke villa, rumah yang ada di dekat-dekat gunung gitu kan. Bayanganku kayak gitu. ternyata most of the cabins in Norway, yang terutama yang tradisional, yang old-fashioned, itu gak ada air mengalir di situ. Kalau waktu itu aku summer ke sananya, jadi kalau mandi dan lain-lainnya itu berenang di danau dekat situ. Kalau mau minum, ngambil ke kayak 7-11 yang ngediain keran, terbawa jerry gun ke situ, buat minum. Nah, toiletnya itu kayak gitu. Toilnya itu cuma lubang besar yang dalam banget, atau di atasnya dikasih gubuk. Jadi kalau kita, dan kita lihat lubang itu, jadi kalau kita ngelihat sambil tipis atau, ya ambil tipis lah ya, itu kelihatan semuanya. Berlapis-lapis. Kayak di kereta gitu ya, modelnya. Kenapa? Kayak di kereta gitu modelnya. Kayak di kereta, tapi jauh banget. Dan itu yang dimasuk, si Roger Brown masuk ke dalam. Oh itu. Abis kan, the only disgusting part itu, di The Headhunters, ya itu kan. Jadi mungkin aku, oh ini kali yang udah bilang di pilotok dulu. Iya, iya, iya. Bagaimana pengalaman kalian membaca buku ini? Siapa yang mau mulai duluan? Aku ya, mungkin aku mulai duluan ya. Ini kan pertama kali aku membaca karyanya Jones Book. Aku belum tahu gaya penulisannya kayak apa, aku belum tahu sih menjijikan apa gitu ya. Pertama aku merasa ini slow banget. Aku sampai ngerasa, aduh ini kok pelan banget ya ceritanya, di mana rushnya gitu ya. Tapi karena aku sabar, akhirnya aku menemukan setelah halaman 191. Di situ aku nggak bisa berhenti, dan aku malah tanya-nya ceritanya bisa dipanjangin nggak gitu. Karena bagus dan serunya di situ menurutku. Itu beberapa di buku Inggrisnya? Di Inggrisnya? Halaman itu beberapa? 191 itu 18. Yang White Queen. Yang udah kecelakaan dia? Yang udah kecelakaan. Betul, yang White Queen. Oh iya, White Queen. Oh iya, iya, iya. Itu di bagian terakhir sih, di bagian keempat ya. Iya, itu emang udah mau mendekati terakhir ya. Karena kan pertamanya, aku tuh ngerasa, aduh Roger ini tuh terlalu sabar, terlalu buatku ya, terlalu pelan gitu, dan berubah setelah kecelakaan tuh, wah ini yang aku tunggu-tunggu gitu. Jadi sebelum ini, sebelum ini udah pernah dengar nama UNESCO belum? Belum. Aku belum sama sekali nggak. Nggak sampai di radarku sayangnya. Kalau Scandinavian Crime udah pernah dengar, kalau udah pernah dengar, siapa yang biasanya? Belum, belum. Ini pertama kali banget aku baca buku. Jonesbo dan sejenisnya. Dan sejenisnya. Belok ya, T? Udah, udah banget. Udah dari dulu. Karena yang aku bilang, aku punya teman di buku juga, di IG buku juga. Itu dia setiap posting, dan dia emang mengklaim dirinya sangat, dia emang pencinta Nordic Noir gitu kan, Scandinavian Crime gitu, emang udah. Dan emang, memang nggak banyak gitu, dari sekian banyak teman-teman thriller aku, dia ini, yang postingannya dari awal sudah menggaung-gaungkan, Yonesbo. Aku baru tahu ya namanya panggilannya Yonesbo, tadinya Jonesbo aku bilangnya. Setiap, ini wah Yonesbo-nya banyak gitu, kalau aku suka flexingnya Haruki Murakami gitu, itu di foto-foto tiba-tiba banyak, Haruki Murakami. Kalau dia Yonesbo dah, banyak gitu. Jadi, apaan sih tapi masih yang, ah, sudahlah, sudahlah gitu. Karena mungkin tertutup dengan, Japanese Crime Fiction, thriller, psycho-thriller gitu, jadinya menguap aja. Cuma begitu dia terposting lagi jebret, ah oke, Yonesbo lagi gitu. Paling yang aku tahu adalah, Stig Larsen ya dah. Karena kan tuh, di kita lumayan terkenal dengan, The Girls with a Dragon Tattoo ya. Udah ada di terjemahin juga kan, di Gramet gitu. Aku juga belum baca sih. Jadi, dengan kehadiran, teman baik kita ini, Bapak Irwan Syahrir ini, yang tinggal di Norwegia, negeri asalnya, Yonesbo, ya itulah gitu ya. Jadi, aku sama Manda tuh bersyukur banget. Akhirnya terpapar, bener-bener terpapar kita, dengan penulis dari, Norwegia ini. Aku dari dulu udah curious banget dah. Cuman Mbak Maregong yang nampar, aku buat baca gitu. So, this is it. Thank you. Kalau aku sih, justru lebih parah lagi. Karena, kalau aku ini ibaratnya, kayak orang asing, yang tinggal di Indonesia, 20 tahun, tapi nggak pernah makan nasi goreng. Itu udah ya. Where have you been? Gitu ya, Dan. Karena kan gini kan, waktu itu kan kita masih muda, masih snob ya. Oh, aku maunya baca yang susah-susah aja, yang sasra-sasra. Kalau ngeliat, yang dibaca orang di bis-bis, atau di apa gitu, di tempat laundry itu kan disediain buku, ada buku-buku serial Harlequin, dan buku-bukunya Jones Go, dan buku-buku crime yang lain. Nah, tapi tahun ini tuh beda, karena ketemu kalian. Jadi, aku mulai melihat soal crime. Terus, di musim Easter kemarin tuh ada Easter crime lagi. Akhirnya aku mulai tahu, dan mulai dengerin, kenapa orang-orang seneng banget sama crime. Terus ada juga orang-orang yang berpendapat ya, mungkin karena negara ini sangat aman, jadi, pembunuhan itu bukan sesuatu yang terjadi tiap hari. Misalnya, dia mengambil contoh, kalau kita ada di negara Latin Amerika, yang pembunuhan itu terjadi tiap hari, mungkin, topik pembunuhan itu, nggak akan jadi sesuatu yang menghibur. Sampai dia menjelaskan, kenapa dari semua kejahatan, yang menghibur adalah yang pembunuhan. Dan itu juga, menurut aku ada hubungannya dengan orang Eropa, ada tradisi krimenya Inggris, dan yang aku tahu cuma tradisi krimenya Inggris, kayak Sherlock Holmes atau Agatha Christie. Jadi, ketika aku membaca ini, tahun 2014 itu, ya, aku baca aja, terus yaudah, aku bahkan ketika aku melihat Goodreads-ku, ternyata masih bintangnya nggak bagus-bagus amat sih. Ya, aku merasa ada unsur snob-nya juga di waktu itu. Jadi, ketika aku membaca ini lagi, aku lebih terbuka, terus lebih ada menunjukkan keinginan untuk membaca, plus, bahasa Noro-iku udah jauh lebih bagus. Jadi, waktu aku baca pertama itu, mungkin karena nggak ngerti juga, jadi nggak bisa punya pendapat banyak. Tapi ya, aku agak setuju sama Amanda, karena ini agak slow burn, dan apa namanya, entertainment banget lah. Ini memang udah dibuat untuk, kayak orangnya udah siap untuk jadi film, atau jadi novel, jadi serial TV. Yang pertama udah punya yang mana? Yang Headhunters. Jadi, itu ada cerita lagi, karena waktu, apa namanya, ada zaman dulu tuh ada, waktu student ya, kan pengen buku gratis sebanyak-banyaknya. ada model, kalau kamu subscribe ke sebuah book club namanya, terus dikasih sama dia book club, itu macam-macam ada yang klasik, ada yang crime, ada yang ini, pergenre gitu, kalau kita subscribe ke langganan, ke masing-masing itu, tiap bulan mereka akan ngeluarin, begitu ada buku baru, kalau harganya 400, buat harga normal, buat harga yang langganan, misalnya, 450 gitu ya, dipotong. Tetapi, yang menghasut bukan harganya itu. Di awal, kita boleh milih 5 buku gratis, atau 3 buku gratis. Wah, enak banget. Sebagai student, itu yang aku ambil. Terus, buku bulanannya itu, asal nggak lupa, itu bisa di-cancel. Jadi sebelum, misalnya, setiap datangnya, setiap tanggal 1, harus di-cancel minimal tanggal 20 gitu kan. Jadi, ingat-ingat aja, sebuah tanggal 20, lo harus ngirim, urus nge-cancel. Kalau dulu pakai email, atau pakai app, lama-lama, yaudah. Tapi, kadang-kadang aku lupa juga. itu berada dengan banyak buku, yang aku tidak ingin. Salah satunya, yang Crime Club ini, atau dapet bukunya Jonesbo, dan beberapa crime yang lain. nah ya, gitu kan, soalnya hardcover kan. Keren ya. Tidak gitu loh. Jadi itu kenapa aku punya. Dan aku juga, ya seperti biasa, janji Jawa, someday I will read it. And someday-nya itu ternyata tahun 2023. Betul. Jadi, nggak ada yang mau diomongin lagi nih, tentang buku ini. Aduh dong banyak. Ayo, silahkan. Banyak dong dah. Banyak. Aku juga gitu. Begitu, akhirnya kita memutuskan untuk, oke, kita kenalan sama si, Bapak Jonesbo ini, gitu kan, karya-karyanya. Langsung dong, aku googling gitu kan ya. Ini perasaan kan, the most productive author, yang aku tahu di, termasuknya di Eropa. Dari dulu aku taunya, kayaknya karya dia tuh banyak banget, dan I need it to Google, semenjak kita mulai memutuskan untuk baca bareng. Langsung aku google, ternyata emang dipisahkan gitu ya, ada yang stand alone, ada yang seri detektif, cuman ternyata seri detektifnya pun juga tidak nyambung gitu. Jadi kita bisa, we can choose from yang mana gitu, nggak harus yang dari nomor satu gitu. Dan itu udah banyak banget datanya kan, ya ampun banyak banget ya, ya udahlah, it's a start gitu kan, kita udah memutuskan baca Headhunter, itu dia gitu. Terus aku mikir gini, kalau aku sudah mulai agak tertambat, beneran nih kayaknya aku mesti beli, aku mesti nyari gitu. Makanya lah aku mulai penasaran juga dengan si seri detektif Harry Hole ini. Jadinya ya, again, pokoknya thanks to you lah, kita akhirnya baca ini gitu. Dan bener sih, Manda bilang slow burn, kenapa, Nda? Kalau aku dari, aku sih nggak masalah sih, aku beneran, buku sastra lebih jauh yang lebih slow burn, aku udah biasa banget dengan gaya seperti itu. tetapi yang bagi aku dalam pikiranku itu genre crime atau thriller, itu seperti aturan mainnya sudah ada, jadi penulis itu tinggal mengisi pakem yang sudah ada. Jadi orang sudah mengharapkan, oh pasti akan ada, akan ada krisis, akan ada kasus, akan ada teka-teki, dan akan ada penyelesaian. itu semua sudah ada kan, tinggal ditaruh di mana, siapa gitu kan. Jadi, aku mencari variable yang khas orangnya. Karena kalau fokus ke pakemnya itu, ya semua buku hampir, ya mungkin agak kasar ngomongnya, bukunya semuanya akan mengikuti pakem itu gitu kan. Nggak usah khawatir lah, masalah siapa yang membunuh, pasti ketahuan di akhir. Yang itu udah nggak akan membuat aku risau. Jadi aku udah tahu, dan setelah aku mau maper diriku dengan banyak, jadi kalau cuma satu, aku mau ngomong 2 jam. Kita kan mau ngomong 2 jam di sini. Nggak mungkin lah keisi satu buku doang, karena kalau nggak spoiling lagi kan, jadi aku berusaha melihat perspektif yang lebih luas dari ruang sampel yang lebih luas kan. Tapi itu nantilah, kita mau ngomongin headhunter dulu. Kalau menurut aku, penggambaran karakternya lumayan bagus untuk genre ini. Jadi dia cukup elaborate gitu, melihat misalnya sindrom Napoleon yang dibanyak dimiliki oleh cowok-cowok yang kurang tinggi. karena kalau cowok-cowok itu mungkin sumber, itu salah satu sumber yang undeniable untuk merasa pede. Karena yang lain bisa dicari uang, bisa dicari agak jelek dikijau, nggak apa-apa lah. Atau yang lain bisa dengan sport atau apa-apa. Tapi kalau kurang tinggi, mau diapain? Nggak bisa dicari ya tambahannya ya. Nah, itu kelihatan banget dengan si Roger Brown ini. Jadi dia kelihatan kompensating gitu ya, dengan ingin kompensating dengan power, dengan mempunyai wanita yang cantik. Istrinya tuh menurut aku dijadiin properti yang dia banggain gitu. Ya, setuju. Anda mau ngomong dulu atau aku? Langsung aja, Anda nggak usah dikasih giliran gitu. Akhirnya mau ngomong dulu, aku udah kebanyakan ngomong dari tadi soalnya. Tapi perihal-perihal tinggi ini memang kalau yang menarik di awal ya, karena kan ini baru di bab tiga, kalau nggak salah ya. Itu menarik buat aku jadi berpikir, oh iya kah, memang kalau orang yang tinggi tuh akan lebih menakutkan dan bikin ngerasa insecure kah gitu. Karena kan seperti yang kita tahu memang kalau sekarang ya, kalau sekarang kan memang nggak terlalu lah ya. Karena banyak orang yang nggak tinggi pun malah lebih cekatan gitu ya. Cuman oke lah, itu menarik. Itu yang bikin aku jadi mikir, oh iya juga ya dan aku ketawa gitu. Oke berarti harus tinggi ya. Berarti kalau misalnya aku jadi cowok gitu ya, aku nggak akan di hire nih sama si Roger. Karena kurang tinggi. Gitu sih. Lalu nggak akan tahu ngomong apa tadi. Dan lucunya dia itu memperlakukan itu ke orang lain ya. Padahal itu insecurity-nya. Jadi kan emang bener kan, Tuhan maha adil banget gitu ya. Untung dia punya kehalian lainnya gitu. Jadi dia nggak yang minder terus-terusan gitu. Kan dari awal emang digaungkan di sini kan, gue nggak tinggi gitu ya. Tampangnya juga ternyata di artisnya pun juga dicari yang biasa-biasa aja gitu kan. Bukan yang penampilannya gimana. Cuma dari awal kan memang sudah langsung dikasih tahu bahwa skill dia lainnya yang nggak biasa adalah dia bisa ngesense orang nih. Kalau gue tahu nih trik-triknya nyari orang yang bener gimana gitu kan. Cara menguancari seorang gimana gitu. Kebetulan posisi dia emang headhunter ya. Kayaknya emang si Yones Bonya langsung nyemplanginnya gitu gitu ya dah. Langsung dia dikasih giliran. eh giliran, langsung dikelihatin skillnya untuk dia pinter merekrut, sense buat mewawancara itu dia udah bisa cari tahu oh ini kayaknya orang yang potensial apa tidak. Walaupun tingginya kurang gitu ya. Bukan tinggi sih. Maksudnya itu ya penampilan fisiknya emang di sini diceritain kok memang aku tingginya juga. Makanya sama istrinya pun jemplang gitu. Istrinya kan cantik gitu ya. Makanya dia udah dikip banget itu istrinya gitu kan. Udah liat filmnya? Udah tapi baru setengah dah. Dan istrinya memang cantik disitu. Iya, iya. Dan kelihatan banget jemplang tingginya kan. Sementara dia yang rambutnya pirang gak cakep gitu lah ibaratnya gitu. Sebenernya sih gak cakep gak masalah ya cowok ya. Cuman again yang kata udah bilang tingginya jadi masalah gitu. Jemplang gitu. Dan sorry ya. Cewek Norway kan banyak yang tinggi-tinggi. Dan itu ternyata jadi masalah loh. Itu kayak jadi handicap gitu loh. Kalau cewek-cewek yang tinggi. Karena bahkan cewek-cewek yang tinggi itu bukan tinggi setinggi cowok. Lebih tinggi dari cowok. Jadi cewek-cewek yang tinggi itu 185-190 cm gitu kan. Jadi itu dalam jaringan itu jadi drawback. Dan mereka kelihatan berusaha agak membungkuk gitu kan. Nah sementara kalau cowok yang gak tinggi itu mah seperti kayak ingin menampilkan seluruh dunia loh. Kayak tinggi banget gitu. Aku terus terang gak terlalu mikirin ini ya. Sampai buku ini beneran kayak ngasih kata-kata untuk sesuatu yang aku pernah mikirin sebentar gitu loh. Dan memang ini eksplisit dah ya kan. Bukan pembacaan kita doang kan. Memang dari sini emang si Yonesmu menampakkan itu. Ini cowok masih merasa kurang pede. Makanya dia pedenya overcompensasinya di sensing interviewer yang dia dapet. Sama yaitu cari penghasilan tambahan demi biar pundi-pundinya tambah kaya dan istrinya gak kabur. kan gitu ibaratnya gitu. Apa lagi? Aku suka sih sebetulnya kalau masalah slow burn gak masalah. Karena di dalam slow burn itu aku menemukan banyak detail. Gitu kan. Gimana dia ternyata pertemuannya dengan si kelas grief. Akhirnya dia ter terjegal sama orang yang kemampuannya sama sama dia gitu kan. Yang dia kan ngerasa selama ini gue jago nih. gue tau nih taktik lo abis gini mau gimana nih mau ngomong apa. Ternyata si kelas grief lebih tau juga kan. Kamu mau HR gue. Gitu kan. Dan si kelas grief itu tinggi. Tinggi. Cakep lagi. Kalau di filmnya cakep. Oh iya iya. Kalau di buku aku gak nanti gak ketangkep sih kalau dibilang cakep. Kayaknya sih aku lupa antar detailnya. Cuman kayaknya ada deh disebut-sebut. Pokoknya dia punya semua orang yang semua orang suka lah gitu. impikan. Gak main-main. Iya. Jadi yang bikin sorry kak. Yang bikin aku penasaran. Jadi kan di aku lupa berapa lah ya. Tapi masih halaman yang awal lah. Kurang dari 100 halaman. Itu kan di state kalau misalnya kelas grief itu punya masalah sama ayahnya ya kalau gak salah. Kelas grief. Ini Roger Brown ya? Eh Roger Brown ya ya? Roger Brown sama grief nih. Yang punya masalah sama ayahnya itu. Nah itu tuh pengen aku tanyain apakah di buku-buku berikutnya karena aku baru baca satu buku ini kan. Apakah di buku-buku berikutnya tokoh-tokohnya itu juga punya masalah dengan parenting-nya. Dan pengen aku tanyain sih. Aku penasaran. aku lupa Denda apakah kelas grief apa tapi yang jelas Roger Brown itu dia punya masalah sama bapaknya. Sampai kalau ada aku tandain ini gak banget deh tapi kayaknya cukup untuk membuat membaca menyiratkan gitu ya. Sampai waktu pas dia sedang berhubungan badan sama istrinya sama Diana disitu Yonesbo bilang eh Yonesbo dia berpikir begini satu-satunya hal yang bisa mempreven aku dari premature ejaculation adalah membayangkan ayahku membayangkan wajah ayahku di peti. Ya gimana mau ejaculasi kalau kayak gitu ya membayangin mayat bapaknya. Jadi maksud aku oh iya ini kayaknya dia punya issue nih dengan ayahnya jaman dulu gitu. Aku suka itu. Tapi Verga punya issue juga gak juga sih gak banget. Tetap aja. Oh itu coba aku cari ya. Kok ingat aku malah kelas grief ya? Oh bukan ya itu kalau si Roger ya? Roger sih seinget aku will find out yang di buku lain yang Manda bilang ya? Iya bener kalau yang aku ya aku ntar aku gak tau yang snowman yang udah baca eh snowman leopard tapi kalau di snowman banget parentingnya tuh bener-bener di unyel disitu gimana childhood trauma itu akhirnya membuat seseorang bertingkah ya seperti yang kita tau lah kalau psychological thriller kan pasti berakar dari masa lalu berakar dari pola asu dia gitu upbringingnya dia kita bisa loncat ke buku yang lainnya aja sih terserah aku lebih menikmati baca serialnya Hari Hula karena disitu aku kembali lagi kayaknya aku pernah bilang ya karakternya itu jauh lebih penting daripada ceritanya buat aku jadi ya dan untungnya aku udah yang aku baca duluan itu si 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 leopark kalau aku inget dan ternyata aku udah baca ini juga walaupun sekarang aku baca laginya cuman itu apa artinya ini yang phantom oh phantom jadi aku bacanya gini jadi pertama ini terus masuk hari hulunya yang leopark habis itu karena kita semua punya politi jadi aku baca yang politi dulu yang polis ya habis itu ternyata si phantom ini ada diantara leopark sama polisi polis ya betul dan aku instinkku bilang kamu gak bisa menilai Hari Hula itu cuman dari satu buku karena kalau itu kan jadi thriller kamu harus lihat dia secara sampling beberapa dan itu bener banget kenapa aku tiba-tiba ada instink kayak gitu karena di leopark itu snowman itu disebut-sebut banget kasusnya ya dah kasusnya deket banget makanya aku bilang waktu aku nonton film aku bilang orang yang bikin film ini gak baca buku The Leopard kan di film itu diakhiri dengan dia tenggelam ke dalam lubang di danau yang pecah seperti yang Anda bilang tadi mungkin job samplingnya gak terlalu bagus gak terlalu elaborate di Headhunters untuk karakterisasi tapi karakterisasi Hari Hula dan teman-temannya dan tokoh-tokoh lainnya itu elaborate banget dan itu daya tarik serial Hari Hula buat aku jadi aku bisa tahu si Hari itu tipikal alpha male tinggi terus ngomongnya didengerin orang-orang respect sama dia dan dia punya insting untuk berpikir out of the box kalau polisi-polisi yang lain itu nalurinya bilang begini coba dengerin Hari Hula karena Hari Hula biasanya punya ide yang bagus yang gak mereka pikirin sebelumnya dan itu itu atraktif buat aku karena aku ingin menjadi seperti itu siapa yang gak pengen jadi seperti itu tapi di satu sisi kenapa serial itu selalu karakter utamanya itu punya kelemahan karena kelemahan itu yang menunjukkan dia manusia yang menunjukkan bahwa yang membuat kita jadi lebih suka karena oke mungkin saya gak sehebat dia tetapi lihat dia punya kelemahan yang luar biasa parah jadi hidup saya masih oke jadi menurut aku dugaanku penulis itu mencari keseimbangan antara itu karakter ini harus likable kalau dia terlalu superhuman dia akan ada jarak buat kita tapi kalau dia punya kelemahan dia bisa berasa seperti teman dan menurut aku berhasil aku melihat atau bersimpati dengan hidupnya si Hari Hula dan orang-orang di sekitarnya itu yang menarik banget kenapa aku bilang deket banget di Phantom itu karena si Hari Hula ini minta nasehat sama Snowman bagaimana cara nangkep si Phantom gimana deh gimana Hari Hula minta nasehat sama ya kita yang gak suka spoiler matiin aja ya jadi ceritanya kan kemana-mana nih untuk menangkep penjahatnya di Phantom itu Hari Hula sudah di saat semua jalan udah dicoba akhirnya dia ke penjara dia ngomong sama si Snowman terus si Snowman bilang orang ini adalah orang yang deket jadi Snowman ini dengan kebijakan seorang penjahatnya dia ngasih tau makanya itu aku penasaran banget untuk baca untuk cari tau tentang Snowman tapi gak punya waktu dan lukun bukunya juga jadi aku nonton aja dan yang bagus dari kalau udah gak sampling satu buku aja uruhannya tuh lebih bagus aku jadi pengen ada baiknya nih dibaca urut bukan karena cintanya bersambung tetapi hal yang menarik buat aku itu bersambung aku juga pengen banget deh pamer ke mandak-mandak pokoknya harus banget baca The Snowman gue juga merasa ada sesuatu yang baru tapi aku juga gak bisa menjelaskan gitu loh ada apa ya cuman aku bener-bener hook banget dari awal kalau untuk masalah si detektifnya bener banget jadi dari awal itu sudah diliatin kalau misalkan dia tuh human gitu ya walaupun dia tuh kayaknya yang oke banget gitu ya tinggi disini kan disebutin tuh 190 something berarti kan wow tinggi sekali ya gitu dan terus disabilangnya tubuhnya atletis gitu kan figure-nya pokoknya everybody yang pengen tuh ada di dia gitu untuk penampakan tapi juga disinggung mulu kalau dia alkoholik gitu kan dia bener-bener yang messed up gitu hidupnya dan bucinnya kalau anda kayaknya suka sebel tuh kalau ada yang bucin dia bucin sama yang mantannya aku gak ngerti di leopard itu ada apa enggak di snowman kelihatan banget sama love of his life ini tesisku ya kita selalu melihat ke diri kita sendiri kan jadi apa yang mengganggu kita apa yang menurut kita di suatu buku itu biasanya unsurnya dari diri kita apa yang kita suka juga gitu sama kayak Roger Brown yang benci banget sama orang pendek cowok pendek aku suka sama yang mengganggu makanya aku gak tau ya di buku-buku lainnya gitu kan mungkin yang polis mungkin yang nanti aku baca di snowman itu aku gak tau cuman bucin di hunters itu mengganggu banget karena buat aku orang yang punya kuasa segitunya maksudnya si Roger yang hebat itu kok mudah sekali dibodohi sama cuman ya perempuan cantik maksudnya kan perempuan cantik itu kan gak cuma satu jadi aku kesel sih emang kalau misalnya snowman ini banyak bucinnya mungkin keselanku cuman akan itu aja sih tapi enggak ini perbedaannya ternyata aku masih bisa udah membandingkan si Harry Howell disini sama karakter Roger Brown walaupun mereka gak apple to apple ya kesannya ya karena kan disini kita ngomongin karakter deh kalau si Roger Brown itu kan bucin yang bikin mandak sebel adalah dia tuh bener-bener pokoknya gimana caranya biar istrinya tetap sama dia apalagi dia kan juga penampilan kurang gitu kan overcompensate bahkan bisa jadi dia nyari uang sampingan nyuri-nyuri lukisan itu demi si bisa memenuhi kebutuhan istrinya kan ya kan istrinya kan juga keliatan banget high class gitu nah yang aku suka disini bucinnya dia tuh bucin normal enggak dalam artian gini dia geluk punya tapi dia sadar diri kalau dia alkoholik karena di akhir-akhir itu kalau di film ada disini gak ada si snowman bilang lo kenapa suka sama ini kenapa lo akhirnya meninggalkan cewek lo gitu ya kan dia ceritanya disini udah tidak sama ceweknya itu lagi karena dia bilang aku sadar aku alkoholik jadi kalau si cewek ini sama aku aku gak akan ngasih sesuatu kalau dia bucinnya parah apapun dihalalkan yang penting lo sama gue gak mau tau kalau ini dia sadar diri aku sukanya tuh kayak gitu makanya disini dia cenderung kayak orang yang kasihan aku kasihan karena dia oke banget dia pinter tapi hidupnya messed up alkoholik dan dia sadar itu dan dia sadar banget dia alkoholik jadi kalau si cewek ini yang dia suka banget sama dia kasihan ceritanya itu ceritanya itu apa sih kehidupan si cewek itu aku gak ngerti apakah di The Snowman si cewek ini ada lagi soalnya yang jelas kan si cewek ini punya anak dan anaknya ini terkesan sangat sayang sama si mantan pacar igunya berarti kan berhasil si Harry Brown ini menjadi sosok Harry Brown Roger apa namanya Harry Hole kenapa jadi Harry Brown Harry Hole ini menjadi sosok ayah buat si mantan anaknya mantan pacar ya gitu jadi aku suka bucin disini tapi just point dia kawin disini tapi sama siapa gak mau ngasih tau ya sama si Raquel itu iya oh i see oke oke jadi mungkin bucin itu adalah bucin itu proyeksi proyeksi yang liat bukan bukan fenomenanya iya bukan love food itu kan dorongan atau power itu kan dorongan orang tapi ini bisa dimaknai sebagai kompensasi sebagai mungkin atau sorry ya mbak tapi benar aku suka banget pembentukan karakter disini waktu di di Hunter itu diliatin orangnya beda-beda ya aku mulai lupa nih tapi si Yones Boy ini pinter gitu loh dengan kata-kata yang sedikit kita bisa jadi lebih kenal orang itu dari misalnya dari pilihan lagunya dari pilihan makanannya dari ujarannya pilihan kata-katanya kita jadi jadi merasa tau orang itu karena gak sama nih tiap orang ini aku gak ngerti ya di yang udah baca Pak Haryullah di Snowman itu ada karakter yang namanya Bjorn Holm gak ada salah satu polisi ya dia suka banget teman itu mesti itu dia respect sama Bjorn Holm itu si teman-teman polisinya itu menyenangkan maksudku aku suka kehidupan dia sebagai polisi ketemu siapa aja kan polisinya ada yang cewek juga terus ada yang ada yang semi-semi flirting gitu terus dinamika ini menurut aku elaborate banget untuk sebuah cerita yang sampai aku gak mikirin kejahatannya sih sebenarnya kan aku mikirin berada di dunianya si Harry ini dan dari buku yang udah aku baca itu Harry ini berkali-kali mau bilang aku quit polis dan kembalinya dia tuh dramatis-dramatis banget ada yang harus dijemput sampai ke Hongkong dia lagi dia lagi mabok di tempat opium di somewhere di Hongkong gitu hidupnya kan messed up banget orang ini messed up banget nah yang apa namanya North Star-nya dia guidance-nya dia supaya alasan dia tetap hidup itu adalah si Raquel dengan si Oleg itu Oleg dia gak punya anak dari yang dia sendiri Oleg ini anaknya si perempuan itu si Raquel sama Russian iya makanya namanya Oleg ya gak mungkin orang-orang Oleg tapi dia selalu misalnya yang sering disebutkan oh saya seneng banget ketika Oleg itu waktu masih kecil manggil saya papa terus dia ingin jadi figur dan di snowman itu kan si Raquel ini sudah punya pacar lain kan wichit ya jangan spoil it dan itu menurut aku itu kayaknya bagus karena si dua orang ini jadi sentral dalam kejahatan yang ada di buku itu kan aku tuh teringat manda gitu ya kalau udah kan karena udah dengerin snowman aku teringat manda aduh ini si manda nih kalau misalkan dia baca snowman bisa ngegosip banget karena aku amazed dengan alatnya 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 tuh enggak politik juga impresif loh cerita politik oh politik juga ya oke jadi enggak lo snowman kenapa snowman ini kan bener-bener yang kayak bener-bener kayak frozen ya cerita frozen snowman gitu bener-bener snowman jadi emang snowman itu bener-bener ikon yang ada disini jadi si pembu kita spoiler aja gak sih dah kayak gatel gak boleh digarup deh dah karena kan emang snowman gitu snowman itu dak dan manda snowman itu kan emang jadi si pembunuhnya ini nih seru gitu aku gak nemuin di serial-serial kriminal lainnya karena dia tuh mencari garis yang sama gitu loh kayak missing missing ladies gitu kan fenomena ada yang cewek-cewek ini pada hilang nih kenapa nih gitu ntar ada salah satu victim tuh dia selalu bikinnya tuh dalam bentuk snowman apa sih bahasa Indonesia misalnya snowman snowman apa sih bola salju bentuknya yang seperti itu yang kayak badut gitu kan tiga bulatan kan tiga bulatan dan yang diatasnya tuh kepalanya digantikan sama kepala victim gitu itu kan seru banget wow pasti dia aku udah tau responnya mana pasti wow gitu dan cara ngegoroknya itu bukan yang susah cara ngegoroknya itu in seconds nah alatnya itu yang keren banget ternyata divisualisasikan di itu ya dah cuma sayangnya cocok gak visualisasinya sama alat di buku untuk alat iya untuk hal-hal yang aku sangat penasaran gitu ya pengen aku buktikan ke visualisasinya di film meh banget dah kalau udah baca bukunya ya Allah semuanya gak ada bahkan ada BDSM disini disitu gak ada yang bener-bener kayaknya yang plot twistnya bahkan yang krusial disitu gak ada gitu jadi aku pikir ah ini bener-bener yang tidak banget deh makanya aku gak nerusin The Head Hunter karena aku bener-bener totally kecewa sama filmnya kecewa berat banyak poin-poin pentingnya gak ada menurut aku ya orang Norway kalau disebut tinggi itu berarti dia di atas 190 karena kalau 180 kayak aku gini biasa-biasa jadi si Michael Fassbender itu gak kurang cocok di kepala aku karena dia oh gitu sama seperti Tom Cruise main Jack Reacher itu kan terlalu manis gitu ya enggak bukan karena itu kurang tinggi aja Jack Reacher di serial yang Amazon itu tinggi banget jadi ketika dia berdiri itu satu kepala di atas semua orang termasuk semua laki-laki dan yang bikin tinggi itu penting ya buat cowok atau usan power adalah ketika kamu melihat when you are looking up itu susah kamu untuk merasa menguasai orang itu but when you're looking down kayaknya aku pernah baca banyak tricks ya kalau di interviewer gitu kalau di interview di kerjaan-kerjaan bisa jadi loh kursinya interviewer itu ditinggiin sama kursinya interview itu direndahin supaya ada power balance itu when you are looking down it's very difficult to exercise power for the other person jadi itu psikologi saja nah itu yang kedua menurut aku karena aku belum baca bukunya jadi menurut aku cukup kuat si snowman itu terutama adegan pembukaannya sih yang ketika bapaknya tiba-tiba dateng ke kabinnya habis itu anaknya yang masih kecil ini ditanyain urusan sekolah misalnya siapa gubernur ini siapa presiden kesekian kalau anaknya jawabnya salah ibunya yang ditampas jadi ibunya duduk di meja bertiga ibunya biji kopi itu yang aku nggak nangkep kenapa ada biji kopi di situ jadi si ibu ini kayaknya masukin biji kopi di gelas biji kopi itu dia untuk mendekor itu dah snowman itu manifestasinya tapi di awal di adegan awal itu kan ketika ibunya ditampar lagi sama bapaknya setiap dia jawab salah yang ditampar ibunya dan dia makin takut kan berbuat kesalahan kan yang disayangin bapaknya itu kenapa anak ini nggak kamu didik supaya dia bisa jawabannya benar semua nah itu kan kopinya still tuh ditampar itu kan kopinya berantakan jadi di setiap snowman itu mulutnya bentuknya biji kopi biji kopi iya iya benar aku nggak ngelihat hubungannya dan tidak dijelaskan juga di ini karena dari awal aja itu udah beda memang sih Jonas itu Jonas yang di awal itu tuh bukan pokoknya totally different dari awal aja kok Jonas nama bapaknya ya sementara tuh nggak ada hubungannya gitu sementara kan Jonas itu ada juga nama di snowman itu anak dari korban pertama gitu jadi bilang apa jaman dulunya ya flashback ya prolog ternyata nggak jadi emang bener-bener sampai aku gara-gara filmnya beda banget gitu ya aku semalam tuh tanya nggak ya tanya nggak ya akhirnya aku nanya sama temen aku yang Bang Ade kan dia ada penulis crime kita filmnya baru dimasukin di alihwahanakan jadi film bukunya baru di alihwahanakan jadi film jadi mini series terus banyak temen-temen yang ada di story itu aku bilang eh aku lihat kok beda ya sama bukunya akhirnya tadi malam dah saking udah gatel kayak tidak kayak tidak tanya dong Bang Ade maaf ya mau nanya gitu segimana sih bisa penulis itu kan harusnya gue punya power gitu ya untuk menentukan story plot segala macam ketika itu di alihwahanakan lalu beda banget bahkan even the crucial things are different itu gimana ternyata kalau kata dia memang penulis udah gak bisa punya apa-apa lagi kecuali penulis itu terjun langsung untuk buat skrip di film jadi bener-bener yang udah sekelas Stephen King aja kata Bang Ade sekelas Stephen King aja filmnya diacak-acak jadi bener-bener beda apalagi dia jadi aku mikir oh no wonder jadi bener-bener di kontrak itu kuncinya di kontrak selama harganya cocok yaudah kan iya jadi telan aja beda-beda juga beda banget even ada yang pentingnya hal penting itu beda banget gitu kan disitu ada surat gitu ya surat itu yang di buku itu yang ngeluarin surat itu siapa kalau di film yang ngeluarin surat itu siapa padahal itu penting banget gitu jadi aku seolah lagi kecewa jadi yang pertama itu ceritanya kan aku suka si premisnya si Yonesbo si Hari Hula ini menarik-menarik jadi di tiap buku yang aku baca termasuk kita mulai aja dari Snowman Snowman ini kan premisnya bapaknya ninggalin dia ya jadi ibunya yang sudah di abuse berkali-kali itu terus somehow ninggalin bapaknya what's something? pokoknya ini ngomongin culpritnya atau korban? enggak ngomongin di awal nih ngomongin di awal kenapa dia jadi begitu kan alasnya kan begitu karena aku ya oke ya dari perspektifku aja yang enggak lengkap deh buat dia jadi pembunuh menurut aku adalah ketika dia ditinggal oleh ibunya itu kan dia naik mobil masuk ke danau akhirnya menenggelamkan diri si anaknya tuh keluar dari mobil ibunya ini tetap di dalam mobil mau bunuh diri ya man jadi dia sumber marahnya itu adalah orang dia sayang banget sama ibunya karena ibunya disiksa gitu tetapi sama sekali ibunya ini mengecewakan dia ibunya ini meninggalkan bukan meninggalkan ada hal bukan meninggalkan ada hal yang akhirnya dia tahu dari diri dia sendiri dia menemukan sendiri hal krusial bagi seorang anak yang dia kecewa berat sama ibunya dan akhirnya itu juga yang missing-missing persons itu missing ladies itu yang hilang alasannya sama ketika orang ini yang dianggap dia anggap mengabandon anaknya kan ya karena dia bukan anak dari bapak yang dia pikir disitu masuk juga akhirnya ke fakta katanya kalau di skandinavian itu banyak banget terjadi hal itu dia pakai persenan aku lupa jadi berapa persen dan itu lebih dari 50% ternyata anak itu bukan anak dari ayah yang dia pikir itu ayahnya jadi itu fakta-fakta itu yang wow aku benar itu terlepas dari itu benar pasal aku belum cek cuman dia menggeneralisasi di skandinavian gitu dan itu yang bikin dia sakit hati gitu dia makanya manggil ibunya gue kurang sayang apa sama ibu aku gitu tapi fakta itu dia manggilnya whoring gitu pokoknya whoring gitu whore gitu jadi benang merahnya itu itu sebetulnya dan ada fakta-fakta hereditary disease gitu dan itu terbukti makanya aku seneng banget disini karena belajar banyak udah kayak buku kitab kedokteran karena banyak banget masalah kejiwaan seru deh sama penyakit-penyakit ini penyakit-penyakit keturunan gitu dan dia itu yang dia gak rela gitu gue jadi produk begini kan jadi dia bales dendam sama semua cewek gitu semua cewek yang anaknya itu bukan anak dia gitu selingkuhan oh seru banget bukan anak pasti semua aku kalau yang itu gak anak-anak salah satu yang dibunuh itu kan yang diduga barusan mengaborsi anaknya kan atau aborsi yang kembar itu kan ya di twin abegan itu ya filmnya kalau dilihat sebagai benda yang berdiri sendiri sih menurut aku lumayan lumayan entertaining ya kalau melihat sejarah karena gorenya ada segmennya ada terus kalau ngomong secara umum yang membuat aku gampang seneng dengan serial hari hula selain dari yang sudah kita sebutin tadi adalah ini deket banget sama kehidupanku jadi nama-nama jalannya nama-nama tempatnya orang-orangnya ini orang-orang yang bisa jadi ketemu di kantorku makan siang bersama gitu kan si polisi-polisi ini dan aku juga pernah jadi konsultan di polisi orang-orang itu yang ketemu yang walaupun di bagian nerd sectionnya IT service of the police itu agak susah kayaknya itu kendala kita ya enggak cara nyebutin nama sama nama jalan gitu kan oh my god ini bayanginnya gimana 1-2 aku google ya oke lama-lama banyak banget udah lah daripada aku jadi enggak baca-baca kayak UV itu kan UV ke Jikrat gitu kan aku pikir K di depan itu tidak dibaca seperti kayak bahasa Inggris night gitu kan night ternyata K itu dibaca gitu ah udahlah males ngecek-ngecek pokoknya tau sama tau kita kan juga gitu kan waktu kita baca orang-orang Inggris kita kan juga aku dulu waktu baca limas kawan itu aku enggak tau Georgina itu bacanya Georgina aku bacanya Georgina yaudahlah gila namanya Abus Dumbledore atau Michael jadi gitu apa namanya terus aku kenapa tadi nyebut Bjornholm karena Bjornholm ini pakai dialek ngomongnya pasti itu hilang menurut aku sih kemungkinan besar hilang di terjemahan mungkin nggak tau kan kalau Bjornholm ngomongnya pakai dialek enggak lah nggak tau karena kan disini nggak diceritakan ya susah sih yang kayak gitu tapi kayak misalkan yang mana nonton filmnya Headhunter nggak belum aku belum nonton belum nonton ya itu tempatnya dimana sih beneran tempatnya di Norway kalau itu kan jelas ya kalau snowman kan tempatnya emang di Norway kalau di Headhunters tempatnya kalau menurut udah di Norway nggak pastilah kabin kayak gitu menurut aku itu khas Norway oh gitu keren banget ya jadi aku juga jadi semakin penasaran karena disini kan ada ceritanya dia bilang kalau sebelumnya partner dia dibunuh berarti kan di buku sebelumnya kan buku sebelumnya itu apa The Red Red ini baca gimana sih Redemir Redeemer 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 aku ya makanya gue pikir wah ini berarti ada sambungannya dan di Leopard aku belum tahu sama sekali pokoknya manda pakai tipikal manda pasti suka gue yakin lo pasti suka keren banget kalau udah pernah baca thriller secara umum ini UNESCO ini bisa dibandingin sama siapa misalnya khasan aku nggak luas sama aku juga jarang aku tuh lebih banyak psycho thriller dibanding crime thriller kayak itu crime thriller siapa ya paling James Patterson aku suka ya James Patterson Amrik ya soalnya ini kan tipikalnya babnya dikit-dikit jadi tuh bikin kita psikologi gitu ya buat aku nggak tahu ngaruh nggak tahu manda gimana kalau babnya dikit-dikit tuh rasanya bisa cepet gitu kan kan selesai 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 cepet gitu dan itu setiap ending pasti kan bikin penasaran kan jadi aku suka ini tipikal kayak James Patterson gitu dan si kenapa namanya Harry itu kan juga si UNESCO ini bilang sendiri itu tribut untuk Harry Bosch di seri Michael Connelly nah itu aku kan pernah bahas ini di podcast awal-awal dulu Harry Bosch itu menarik banget buat aku tapi aku ngeliatnya dari serial karena dia rumahnya dia tinggal di LA dia polisi yang karakternya mirip-mirip Harry Hole Harry Hula yang apa namanya nyilaneh yang nggak mau ikut aturan yang nggak pengen jadi pejabat juga dia memang seneng banget jadi polisi karena skill polisi investigatif dia merasa itu satu-satunya hal yang dia bisa dia nggak akan bisa jadi manajer tapi pada saat yang sama dia menunjukkan leadership juga dengan by being himself earn respect dari orang-orang sekitarnya dan memang leadership by merit bukan leadership by status itu ketangkep lagi kalau bacanya beberapa karena ada tokoh yang namanya Mikael Belman oh nggak ada kalau di sini nggak ada ya ada lagi tokoh yang namanya Mikael Belman ini dia kayaknya chief of police tapi jadi ada drama-drama ada disebut kripos nggak ada di polisi ada itu di polisi kripos itu aku sempat nandain sampai lupa kripos itu apa sih dah kripos itu kayak bagian unit khusus untuk organized crime jadi crime politi cian kripos krim politi sentral krim polisi sentral kalau di wikipedia itu nya NCIS Norwegian crime investigation sementara si Harry Hule ini bagian dari Wolves of Smithed aku nggak tahu terjemahan Inggrisnya apa tapi itu kayaknya violent department jadi violent crime department disitu apa apa ya nggak tahu nggak ada deh disini kan ada yang head of head of crime itu si Bjorn itu kan head of crime itu ya kan kepala crime nya kan dia tuh Bjorn siapa Bjorn Holmes ada missing unit karena disini deal with missing person jadinya sexy missing unit gitu nggak tahu apa yang violent apaan ya nggak enggak kali ini gitu kalau di yang head hunter itu nggak begitu banyak itu ya police procedural ya memang tidak itu ya sasarannya ya yang disebut metode reimbau teknik yang udah bilang ya disini nggak ada disini nggak ada kalau di leopard ada ya yang ada kayak tiga nama itu kan gitu kalau misalkan apa namanya tapi head hunters itu lumayan ya buat pintu gitu loh dah buat pintu akhirnya jadi aku sama mana jadi kenal sama Yones sebuah ini gitu kan karena-karenanya oh oke deh kayaknya beragam nih gitu jadi aku penasaran tapi ternyata lebih keren lagi seri detektifnya keren deh bikin apa ya bikin aku pengen tau lagi Harry Hole itu gimana sih gitu karena kan sebenarnya aku baru baca kurang dari satu salaman kayaknya 80 juga belum nyampe yang police cuman aku malah belum suka sih daripada yang head hunters ya ini menurutku aja karena aku belum selesai baca karena aku nggak bisa kasih statement juga cuman kayaknya lebih kompleks gitu masalahnya lebih ya lebih seru gitu dibanding si headhunters makanya aku nyimak yang snowman aku nyimak kayaknya aku akan suka itu akan suka cuman kalau kata udah kan yang leopard itu dari awal sudah sudah ini ya sudah dijeger sama kasus berdarah-darah ya kalau disini belum semuanya kan gitu jadi aku sudah baca beberapa aku jadi ngeliat pakemnya hari hula ini kayak apa jadi selalu awalnya kejahatannya sangat khas kayaknya aku kayak kalau di snowman mungkin kepala yang separuh itu ditaruh di atas snowman kalau yang di leopard itu ada senjata yang namanya apel gitu dimasukin terus keluar keluar paku-pakunya 24 gitu jadi dan itu matinya bukan gara-gara senjata itu matinya adalah karena kamu menyerang dari blood jadi itu di awal cerita ini dan hari hula kena itu juga dan dia selamat tetapi di lanjutannya dia robe mukanya jadi kayak joker gitu aku suka rangkaiannya jadi aku gak penting siapa yang menang karena pasti kalah di awal itu snowman itu aku gak tau akhirnya gimana tetapi itu membuat hari hula patah arang akhirnya dia lari ke hongkong oh gitu jadi dia settingnya gak hanya di norway ya dah di leopart settingnya adalah seorang polisi tiba-tiba pergi ke hongkong itu nyari orang dan orang yang dicari itu ternyata hari hula dan dia minta kembali ke Oslo karena ada kejahatan yang si leopart itu dan itu senjata itu dari dari Afrika somewhere gitu wow disitu disitu Rekel sama Oleg gak ada oh gak ada sama sekali tapi habis itu di akhir juga dia pacaran sama salah satu orang yang ada di kejahatan itu salah satu polisi disitu siapa namanya boleh tau ya apa namanya siapa gitu tapi akhirnya akhirnya dia bilang kita kayaknya gak bisa cocok deh bersama karena saya orangnya begini dan dan abis itu kayaknya dia berhenti lagi jadi polisi abis itu di Phantom di Phantom ini tema utamanya kan drug dealing di Oslo dan itu aku tau tempat-tempat itu aku tau orang-orang yang dia sebutkan disitu aku tau jalan yang ada tempat yang bisa cari prostitute dari mana terus jadi di Norway ini polisinya orang yang berbuat atau orang yang tergantung sama drug itu gak berbuat kejahatan jadi gak dikumpulin di penjara tapi mereka itu juga gak bisa hidup sendiri kan jadi ada kayak semacam tempat kalau mereka mau datang kedinginan malam itu mau dikasih makan sup atau apa kayak sup kitchen di Amerika konsepnya itu ada disitu bahkan disediain suntikan dan obat kalau kalau mereka perlu intinya adalah mereka gak dikasih itu pun mereka akan nyari kan jadi kalau dikontrol setidaknya alatnya higienis dan sebagainya oh jadi bukan itu krim krimnya itu menjual dan membuat orang ketergantungan tapi kalau kamu gak tuh udah gak dan ini memang apraks yang khas banget yang menurut aku cukup bagus untuk diobongin disini tapi itu dari Phantom jadi dia jadi di luar itu ada tempat di samping namanya Oslo Centrum ya disebut-sebutnya disitu ya itu kayak Downtown Oslo jadi orang Oslo itu menyebut Sentral itu sebagai kota jadi kalau kami tinggal di sebenarnya tetap kota Oslo tapi kami bilangnya kalau mau ke Downtown itu kita ke kota yuk dan semua kejadian di Cerita Hari Hulu ini terjadi di kota salah satu tempat yang aku bilang tadi itu tempat yang biasanya orang narkoman-narkoman itu atau apa ya jangki-jangki itu berkumpul di sebuah tempat di samping Sentral Station jadi itu sempat jadi kayak waktu aku awal-awal itu jadi di pembahasan diskursi publik gimana cara memperlakukan mereka secara human tetapi tidak membuat Oslo malu juga karena begitu orang keluar dari Sentral Station dari airport train yang dilihat pertama ya orang-orang itu mereka tuh kayak zombie gitu udah kurus terus ngomongnya dengan cara yang di share ini kelihatan jangki lah dan aku juga sempat kalau kita lewat disitu dimintain duit ada duit kecil duit kecil gitu kan dalam bahasa norway itu menjadi stereotypical dan cerita Phantom itu dibuka dengan oleh jari jangki jadi ceritanya tapi kalau aku gak salah gak tau di di Leopard di Snowman juga disebutkan Harry Hole itu pake pake obat entah itu masa lalunya opium oh bener nah sekarang aku baru ngerti karena disebut juga ketika Harry itu melewati jalan tempat yang aku bilang tadi itu bilang seperti nostalgia dulu kayak gini dulu kayak gini opium kalau gak salah ada satu hotel yang biasanya jadi tempat untuk transaksi pelacuran atau jangki-jangki itu mau tidur kalau bisa punya uang gitu ya nah si Harry Hole itu orang-orang sekitar itu udah tau jadi ketika dia masuk ke situ kamu gak usah nulis nama saya udah tau siapa kamu jadi ada ada sense familiarity ketika dia jalan ke situ jadi artnya jadi cerita itu si Oleg sama Raquel hilang atau gak muncul di Leopard tapi muncul jadi sentral utama di situ Harry Hole itu kembali menjadi polisi karena ingin menyelamatin si Oleg Oleg itu terancam lagi ada orang terbunuh dan yang bunuh itu si Oleg di situ aku belum selesai bacanya jadi aku gak bisa cerita tapi dilanjutkan di politi di politi itu orang bingung politi yang dibunuh yang dibunuhin menurut aku ini bagus banget karena aku masih bisa nebak waktu leper tapi yang ini aku ketipu sudah selesai sudah aku gak ada audionya jadi aku bener-bener aku gak mau skip sedikit ini tuh bener-bener sampai ngantuk-ngantuk kita jabanin besoknya aku ulang lagi ulang lagi dari kemarin aku yang gak konsen mana nih karena aku udah ngantuk saking aku gak mau melewatkan even one single page karena padet gitu loh udah padet banget sekali aja kita gak baca aku merasa aku kehilangan sesuatu jadi aku perlukan detail seperti biasa begitu begitulah Manda pasti suka deh terutama dengan alat pembunuhnya yang bisa sekali tebas kepala tuh apa ya jedas gitu gila aku juga baru tahu alat itu dah gitu tapi itu aku gak ngerti sih apakah alat itu beneran dipakai dalam kehidupannya apa ya gila pak seru disini ini yang punya terbitan mana dah yang aku punya vintage aku mah terbitan penerbit aslinya dia oh iya ya udah versi norway ya kayaknya yang menerjemahkan semua sama ya dah yang ke itu kalau udah pegang satu penerjemahkan dia penerjemah terus sama semua oh iya sama semua ya mudah-mudahan gitu ya bapak irwan syahrir menerjemahkan salah satu yonesbo gitu untuk di indonesia langsung dari bahasa aslinya loh norway kan belum ada ya sih ini kayaknya gampang sih maksudnya bacanya aja cepat iya itu bukan urusanku kalau ada yang moe gimana ya moe ya nanti didekati oh iya tadi kan udah bilang tuh kalau di film kan si itu ya si snowman dengan kepala wanita bukan disitu udah yang bikin kaya tim mula apa aku mulai creepy gitu ya karena ada anak seorang anak yang terbangun tiba-tiba nyari ibunya gak ada gitu kan ternyata pas dia lihat kok ada snowman di depan rumah yang dia bukan dia yang bikin nah itu yang bikin yang langsung bikin deg-degan gitu aku ya mengaktifkan sensorku gitu karena pas Harry nanya itu ada snowman tapi snowman itu bukan aku yang bikin terus kenapa snowmannya ngadepnya ke rumah kita gitu itu kan wow snowman kan pasti ngadepnya ke sana ini snowman ngadepnya ke rumah dan di dalam di snowmannya itu ada scarf ibunya jadinya sudah udah it's a sign gitu wow there's something wrong dan itu pasti melibatkan snowman terus seru banget kenapa kenapa yang dipilih kenapa yang dipilih snowman nah itu yang gak ada ceritanya kenapa yang dipilih bentuknya snowman gitu ya cuman diliatin sih waktu pertama kali itu si pembuatnya itu si itu si kulpritnya itu dia langsung waktu mungkin dia lagi kacau balau gitu ya dia langsung bikin bola karena dia melihat pada saat itu lokasinya di luar jadi mungkin yang terdekat dari dia dia membuat bola salju kali aku mikirnya gitu terus dia bulet-buletin dia bulet-buletin dia tumpuk-tumpuk mungkin itu dan itu juga penanda penanda setiap tahun kan setiap tahun ada korban dan itu dimulai tiap tahun itu pasti snow pertama kali jatuh di hari pertama snow jatuh di setiap tahun pasti ada kabar missing gitu dan itu kayaknya pertama kali dia find out apa namanya kabar itu tentang dirinya waktu jaman dulu itu pas pertama kali salju turun aduh jauh pokoknya ini relate banget ya sampai catatan aku banyak banget catatan banyak bukan untuk diskusi dah karena aku butuh merunut karena ini kan udah pake timeline gak sih dah di story-nya kalau ini kan pake tanggal jadi per bab itu ada tanggal nah itu kan bikin wah kacau nih gitu kalau gak diurutin sendiri kalau aku sih gak terlalu terfokus sama itulah karena dia ini dah bolak-balik dah alurnya kalau buat aku ya di snowman ini bolak-balik gitu background yang dulu sama yang sekarang yang dulu sama yang sekarang jadinya buat aku sendiri gitu butuh iya kalau buat aku sih genre-genre yang udah spesifik itu akan ngasih dia butuh perhatian kita jadi dia pasti ngasih clue-nya iya iya hype and sick-nya si penulis gitu kan gak ada makna dalam-dalam sih disini enggak yang ada tuh dia dia butuh perhatian kita si penulisnya butuh perhatian kita karena kita akan dikejutkan gitu loh yang aku suka pada setiap 3 per 4 buku itu rasanya udah mau ketemu kita udah yakin banget dia yang melakukan hari hulu dan ketahuan banget dan ternyata salah dari 3 yang aku sampling mungkin juga dari itu juga ketahuan gitu habis itu seperempat yang terakhir itu berusaha kembali ke dan itu yang aku suka jadi ternyata jadi ternyata dan di polisi itu lebih sampai yang seperempat terakhir itu kita masih aku juga oh ini orangnya ini nih habis itu salah kok orangnya ini lagi oh bukan dan ternyata orang yang melakukan itu deket banget sama si Harry dari awal ini yang mana polis ya ini yang polis yang paling catat gak orang yang deket sama Harry oke ada melibatkan penyakit-penyakit gak dah penyakit kejiwaan maksudnya di politik di politik itu tema utamanya maksudnya sesuatu yang ditutupi itu adalah homoseksualitas oh i see jadi ada makanya aku tadi bilang ada kepala polisi yang gayanya tuh kayak si Roger Brown dia ingin menjadi kekuasa jadi kuasa dia have the look gitu kan dia punya istri yang cantik juga nah di Phantom itu ternyata nah ini yang lucu di polisi itu setiap dia sedang sama istrinya itu dia nyebutin salah satu tokoh di Phantom yang membuat dia terangsang dan tokoh yang di Phantom itu seorang jangki cowok nah itu salah satu jadi aku keluk-kelunya dilempar risido kenapa dia bilang aduh aku istriku sedang mendekati aku nih tapi aku gak bisa apa namanya aku gak bisa karena kenapa aku gak bisa inget si Gusto Hansen itu kenapa nih orang tapi di saat yang sama si kepala polisi ini selingkuh sama kepala Pemkot Oslo atau salah satu dari Biro Direkturat di Pemkot Oslo dan ketemunya itu di Grand Hotel aku tahu semua tempat ini ya jadi aku bisa ngebayangin terus si pokoknya seru dari ceritanya menurut aku yang sampiran-sampiran ini menurut aku jauh lebih seru daripada cerita utamanya karena cerita utamanya kita udah dicekokin kan tapi aku bisa dengan bebas klik picking up clues di cerita-cerita sampiran ini nah si si Mikhail Belman ketika dia masih jadi ya kepala polisi ketika dia masih itu ada di politi ini aku ceritanya di politi di polisi ketika dia masih jadi prajurit biasa atau kepala polisi biasa di Stofner jadi Oslo itu dibagi beberapa tempat nah Stofner itu kalau kita nyebut Stofner aja mungkin orang luar nggak akan ada apa-apa gitu ya itu cuma lain tempat lain sama mungkin kalau di London settingnya disebut satu tempat di Soho atau apa kita gula tapi kalau kita nyebut Stofner aku langsung tahu itu ada di bagian timur yang padat dengan imigran yang kesejahteraannya lebih kecil jadi kamu kalau tinggal di situ orang udah punya semacam prejudis oh kayak gini gitu loh kalau kamu jadi kepala polisi di situ begitu ceritanya nah si Michael Bellman ini ganteng terus ada yang ini cerita di toilet laki-laki kan habis itu ada orang yang yang homoseksual terus muji dia langsung dia reaksinya adalah dia minta temannya untuk mukulin orang ini di tempat yang lain jadi si ya in denial mungkin dia nggak ingin nggak ingin ketahuan atau nggak ingin apa namanya punya harus gitu kan di satu sisi ada itu jadi dia ini dua orang polisi ini di penggambaran polisi kotor nih di Oslo yang berambisius yang ingin sampai ke atas dan dia bisa melakukan segala cara mau sampai ke atas termasuk temannya ini teman sobatnya dari sekolah yang akhirnya masuk jadi polisi sama-sama jadi kayak centengnya dia kalau yang mau jadi kepala ini butuh sesuatu misalnya beresin itu orang dia bikin aku maju orang ini yang gerak gitu kan nah orang yang ini naksir sama istrinya yang ini jadi sediam-diam dia bilang oh kamu itu loh aku sebenarnya lebih pantas sama istrimu karena aku mencintainya dengan sesungguhnya bagi kamu istrimu itu cuman simbol gitu loh bagi aku itu bener-bener cinta abis itu intinya polis itu adalah yang dibunuhin ini polisi-polisi di tempat kejadian yang tidak 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 yang menangani itu di TKP-nya itu dibunuhin satu-satu polisinya itu dengan membalas dendam bahwa oke kenapa kamu gak melakukan tugasmu untuk mencari orang itu gitu kan nah pola yang sama terjadi ketika di di Leopard di konsultasi sama snowman untuk mencari psikologisnya si telaku disini juga ada aku lupa siapa tapi bilangnya gini ini kejahatan ini terjadi karena cinta bukan terjadi karena kebencian walaupun detailnya gori banget akhirnya ketemu jadi ternyata orang itu ya di kejahatan pertama yang tidak itu adalah seorang prostitusi laki-laki yang jadi pacarnya dia pacarnya seorang polisi ini yang gak mau ketahuan jadi dia bukan transaksional hubungannya sama cowok itu tapi dia kayaknya udah pacaran gitu tetapi si prostitusi itu tetap melakukan bisnisnya salah satunya dengan si kepala polisi ini jadi implikasinya itu seru banget sih dan itu jadi kayak tiba-tiba kita apa namanya mendugas ini si Hari Hula ini si UNESCO ini pintar banget untuk merangkai itu ketika melempar kumpan yang salah untuk kita menggiring kita ya pembaca ya menggiring kita dan intrikasi kecil-kecilnya ini jauh lebih menarik daripada the whole the main plot menurut aku sih aku jadi penasaran sama the police karena dia yang dibunuhin polisi-polisi ya terus adegan misalnya ketika nah si temannya tadi itu teman setianya yang pentingnya itu ketika si kepala polisi ini selingkuhan sama orang temkot pejabat temkot dia marah itu kenapa life of my life kamu sakiti juga gitu kan jadi telpon nama dia yuk ketemuan yuk nah si istri ini agak insecure juga dia bilang kenapa si kepala polisi ini tidak melihatku dengan penuh gairah tadi padahal dia gak tau diisi kepala si kepala polisi ini dia gak ngingetin si cowok yang jangki itu gitu jadi ribetnya disitu tapi si centeng itu berseling kubbenaran apa cuman suka si centeng ini sempat datangin si istrinya itu kalau kamu butuh teman ngomong sama saya aja oh i see tapi dia gak berani menyangka sama kita ya saya kan punya suami saya temanmu itu di telpon lah dengan orang jadi si istrinya ini dipakai lagi ini bucin kali ya kalau menurut Amanda si istri ini agak insecure kan udah middle age udah gini kok kayaknya suaminya begini-begini terus ketika ada orang yang dari high school atau apa yang ngasih perhatian dia ngajak dia ngedate ngopi aja dia merasa intrik mau dengan rasa sedikit rasa bersalah ketemuan di tempat si kepala polisi itu janjian sama oh my god jadi adegan ini justru yang menurut aku lebih lucu karena intrikasinya nah begitu si istri ini duduk disitu dengan penuh khawatiran kalau saya ada yang lihat gimana karena saya sedang selingkuh nih tapi dia udah berniat lebih lebih guilty lagi kan datanglah si pejabat temkot itu si cewek pejabat temkot itu si cewek apa namanya terus mereka ini memang sudah pernah interaksi kan sama-sama pejabat kan habis itu si temkot ini pejabat temkot ini yang tadi itu grand hotel jadi di kafenya grand hotel mereka niatnya mau masuk ke situ terus check-in ke kamar kan begitu ketemu istrinya di lobby di kafenya nggak jadi terus dia pulang keluar sambil ngasih SMS ke si kepala polisi yang Mikael Belman tadi yang sudah ada di atas sudah ada di atas jadi pas suami itu mendapatkan SMS itu pintu lift kebuka langsung ada istrinya di situ terus arasannya apa? yaudah panjang ceritanya si Joris ini pintar nggak dikasih langsung dipindahin ke tempat yang lain aku suka penggunaan dia melakukan ini tapi memang ciri khas dia babnya dikit-dikit ya ciri khas dia ya banyak kan yang kayak gitu Dan Brown juga bukan maksudnya sama aku pikir kan bisa aja dia bervariasi di setiap Harry Hole gitu kan yang lucu bukan itu sebenarnya yang lebih bagus lagi adalah ketika ketahuan si Isabel Spoyan ini pejabat temkot sama Michael Bellman ini berselingkuh istrinya langsung bilang kamu jangan ketemu dia lagi selain saya nggak akan memperkarakan ini kita berhentiin di sini tapi kamu harus janji jangan bucin makan ya janji jangan ketemu dia lagi yang penting rumah tangga selamat anak istri dia bilang biar rumah nggak rusak kamu masih tetap jadi pejabat si Isabel Spoyan ini out of sakit hati pastilah melakukan move-move ketika polisi makin banyak yang terbunuh dia bilang melakukan mosi tidak percaya ke dewan kepada kepala polisi ini supaya digantikan dengan kepala polisi yang sebelumnya karena dia memang masih muda karena ambisius masih muda terus nggak ingin disalah-salah dia memang nggak becus dan si Harimu benci banget sama orang ini sebenarnya mosi tidak percaya orang ini licin banget dengan caranya sendiri dia berhasil memerah kepala polisi sebelumnya itu untuk membackup dia jadi pertarungan dua orang politik ini menarik ketika dia dilempar mosi tidak percaya yang jadi suara berikutnya itu si mantan kepala polisi lama yang mau diinstal lagi ternyata si kepala polisi lama bilang oh saya percaya 100% sama si Mikael Delman ini karena perasan tadi dia punya anak yang ada videonya lagi belanja prostitut atau drug semua akhirnya dibilang karena dia masih baru dan langkah-langkahnya bagus semua saya percaya yang saya nggak masuk akal adalah kenapa seorang pejabat Pemkot ingin memotong kepala polisinya sendiri mungkin pejabat Pemkot itu yang nggak becus juga jadi aku ngeliat politik Oslo yang suam-suam kuku nggak banyak politik norai yang nggak banyak eksem di buku ini jadi kelihatan lebih spicy gitu berarti di polis ini drama di dalam polisnya sendiri that's why judulnya polis dan si kepala polisi itu akhirnya menjadi salah satu korban terakhir yang tidak yang selamanya nggak mati tetapi detailnya gori banget apa yang dia alam jadi it's not about series killer bukan pembunuhan seperti yang sebelumnya memang drama di dalam polisi tentang pembunuhan tetap pembunuhan tapi bukan serial killer kan serial killer oh tetap aku salah fokus aku fokusnya ke kehidupan si dramanya polisi ini tapi tetap main storynya bagus juga dan jadi cerita-cerita kecil ini membikin cerita utamanya jadi sangat bagus nah berarti ini spoiler yang tidak spoiler ya jadi udah tuh udah nyeritain yang samping-sampingnya ya bagus bagus kalau kamu baca ini akan menjadi lebih fantastis kamu tidak hanya menikmati kita akan Amanda dan saya akan tapi kita tidak akan berbicara tentangnya ya nggak apa-apa aku bergosip sendiri sama Amanda oke tapi aku juga jadi penasaran kita kan ngomongin detektif Harry Hall aku juga jadi penasaran stand alone novelnya dia aku nggak tahu apa aja sih cuman yang jelas di samping Harry Hall ini kan juga ada juga beberapa yang stand alone kan seperti ini aku terserang tertarik sih aku lebih tertarik melihat aku karena tokoh-tokohnya disitu juga ya aku seperti bilang aku masuk ke dunianya aku nggak peduli apa yang terjadi disitu aku cuma melihat kelanjutan-kelanjutannya dan aku pengen tahu jadinya kenapa sih Harry Hall ini jadi junkies in the first place karena Snowman itu kan buku ketujuh jadi buku yang sebelumnya akan terjadi iya bener-bener ada yang judulnya bikin judulnya even ada yang bikin aku penasaran banget kenapa judulnya itu yang The Cockroach ada yang judulnya Cockroach kan apa coba gitu aku penasaran aja Cockroach makasih ya sudah dibukakan gerbang buat baca UNESCO kalau mana puas nggak sama Headhunter nggak Headhunter ya puas atau nggak Headhunter cukup cukup tapi kan karena seperti yang aku bilang tadi kan aku mulai sukanya udah setelah kesilakan itu ya itu udah hampir 70%-nya ya baru aku suka tapi yang pas itu juga kayaknya seru ya yang pas apa yang pas kecelakaan itu itu kan kayaknya drama juga tuh itu kan kecelakaan yang mobil sampai kebalik itu mobil sampai kebalik terus yang bener-bener stuck nggak bisa keluar itu kan yang ada di prolog pertama banget kan jujur waktu Headhunter ini susah aku emang klik dari prolog kan di prolognya itu kan bener-bener kayak yang peracauan dia sendiri dan kita nggak tahu kondisinya tentang apa sih nggak tahu ya setelah kita ketemu lagi dengan halaman yang persis sama dengan di prolog oh ala ini pas dia posisinya lagi kecepit kebalik di dalam truk yang kebalik eh kok truk sih baru mobil yang dia udah ditahan dan dia juga nyamar kan disitu kan jadi salah satu staff itu tuh seru yang bikin menarik sih si Yonesgo ini dia tuh cukup witi jadi dia nggak ngomong sesuatu yang dia ngomongnya khas dia gitu jadi aku kedengaran Yonesgo ini jadi kantorku tuh pernah ada atau sering tiap tahun lah ada acara namanya kayak seminar sehari gitu isinya memotivasi kita menampilkan apa yang sudah dilakukan bisa ada omong-omongan dan saling presentasi terus di akhir acara gongnya tuh biasanya motivational speaker yang bukan kayak motivational speaker klasik yang nggak berbuat apa-apa tetapi jadi orang yang punya prestasi tinggi misalnya extreme sport cyclist dan salah satunya yang pernah diundang itu si Yonesgo jadi ketika nah sekarang aku jadi make sense caranya dia ngomong sama caranya dia nulis tuh persis banget gitu loh jadi nggak panjang-panjang kalimatnya tapi kalimatnya tuh efektif banget ada efek betul-betul setuju itu aku juga mau spot ke udah tuh kalimat disini tuh sederhana-sederhana termasuk repetisi jadi misalnya ada hook kalau di lagu kan sesuatu yang berulang-ulang jadi identitasnya lagu itu misalnya lagunya Thorne-nya Natalia Imbroglia kita nggak tau saya nggak tau se-air-se-air yang lain tapi begitu dia bilang make it on the floor kita langsung bisa nyanyi bareng nah yang kayak gitu tuh ada caranya dia ngomong jadi si Yonesgo ini diceritakan bagaimana kamu dulu kamu dulu kerja apa aku lupa ya kerja biasa kerja kantoran habis itu memutuskan untuk menjadi penulis itu dia bilangnya gini semuanya setiap hal dalam hidupku ketika seseorang tanya saya bolehkah kamu lakukan itu yang pertama yang datang ke pikiranku adalah berapa susah bisa bisa jadi dia bilang oh saya waktu diajak ngeband kamu bisa nggak main band aja kita main band terus dia bilang dalam hati berapa susah bisa bisa setelah saya bilang berapa susah bisa saya 100% 110% melakukan itu sampai saya mencapai sesuatu jadi aku begitu dimulis dia bilang dia kan pemanjat pebing juga dia ngeband juga jadi dia memang kayak gitu jadi berkali-kali sepanjang ceramahnya dia tuh berapa susah bisa bisa berarti dia memang orang yang suka tantangan tapi ketika dia tidak setengah-setengah Howard Kennedy itu memang di awal tapi habis itu Howard Kennedy itu cuma untuk masuk ke dalam trigger nggak langsung mikir macam-macam kayak saya udah menyentil saya nggak kebanyakan mikir ya Pak tapi juga ada perhitungan matang setelah komit sesuatu itu yaudah itu menarik banget si Yunus ini secara sosoknya dan mungkin itu yang tampil juga aku sempat baca beberapa krim yang menurut aku nggak tergugah sama sekali sampai detik terakhir sampai ketemuan-bunuhnya aku nggak ngerasa aku nggak ngerasa aku nggak bergerak at all itu salah satu alasan kenapa aku nggak baca banyak krim atau thriller karena ya itu ketebak semua kalau ketebak semua itu enjoyku dimana nah termasuk si Yonesbo ini salah satu yang bisa atau hari hula series itu bisa bikin aku tertarik hal utama yang bikin aku bener-bener penasaran banget adalah penyebab aku pernah baca buku crime thriller yang begitu aja karena dia nggak jelasin ujungnya kenapa sih eh ujungnya awalnya kenapa sih dan itu aku unyel aku tunggu terus gitu ya dan itu terjawab aduh aku suka banget puas gitu rasanya bener-bener oh ini awalnya dia tertrigger gitu jadi nggak tau dengan seri yang lainnya cuman ya itu terus kalau aku menghubungkan yang udah bilang tadi pribadinya Yonesbo juga dia begitu kayaknya dia memang ingin mencoba gitu ya dari stand alone dari detektif lalu pengen nyoba stand alone lalu dia merambah ke kumcer sekarang kayaknya kan nggak kepikiran gitu ada lagi horror yang dia terambah dari Roni yang mau jadi guest of honor-nya di piloted kan waktu ketemuan itu Manda si Roni tuh bilang kan Yonesbo ini bikin buku anak-anak juga hmm really ya betul jadi kita yang mau diterjemahkan loh Kaket mudah-mudahan kalau bukan anak-anak nggak seru oke itu kok aku aku teruskan kalau mau menerjemahkan ini aku aku tergantung tapi hari Hulu series atau Yonesbo in general nggak boleh lah tapi ini nggak susah-susah aku nggak akan makan tahunan kayak sama Christine sih kalau ngerjain ini tapi lagi itu hanya diskusi bagus banget ini aku suka pokoknya udah oke banget ini oke banget aku nggak ngerti yang sebelum-sebelumnya cuman kalau kata temen aku juga yang dia mulai Yonesbo dari sini ternyata ada bukan temen yang satu lagi ya kalau temen satu lagi bener-bener yang gila banget udah semuanya kayaknya ada temen juga biasa dia sukanya horror mbak Di mbak Di tuh pertama kali ini pertama kali baca Yonesbo The Snowman dia bilang nggak apa-apa aku mbak Kat nggak ini cuman ngeselin banget tipikalnya Harry Hole itu kalau dia menyebut Harry Hole itu tortured hero tortured hero katanya ya oke lah emang now I know kenapa temen aku bilang Harry Hole itu tortured hero jadi emang sisi human-nya ditampakkan gitu ya nggak cuman dia pokoknya bagus-bagusnya aja yang ditampakin sama si Yonesbo ke karakter Harry Hole tidak tapi diliatin rapuhnya dia juga banyak disini alkoholik pemabok lah segala macem menurutku yang satu itu nggak original dia lah Sherlock Holmes itu tortured banyak kok yang hero-hero hidupan tidak maksudnya tipikal tortured hero Harry Hole ini tipikal tortured hero jadi bukan yang jumawa banget tapi emang cuman dia emang tadi udah bilang ya yang dia nggak peduli kalau mau dibantiin juga nggak apa-apa soalnya disini juga ada begitu dah dia pernah disuspended kan oke gitu doang bukan yang tapi kan gitu nggak yang denial gitu ya di scores langsung yang oke gitu kayak yang nunggu gue bakalan di scores nih kalau itu ada trace-nya dari karya Michael Connelly ini kayaknya si si Yonesbo senang sama dia kayaknya itu yang bikin cocok aku sama Yonesbo juga kali ya karena aku juga suka detektif ini dia gagal lah rumah tangganya karena sapu dan lain hal terus istrinya juga mati karena sapu dan lain hal terus hidupnya tapi dia sangat dedikasi dan sangat skill sebagai detektif gitu loh jadi keseimbangan itu lah yang dimainin dan ya karena dia merasa skill jadi detektif kan sering kali pemimpin-pemimpin atau leader-leadernya itu menghalangi kehebatannya dia atau ke inisiatif dia dan dia kadang-kadang sering melanggar hukum kayak memasukkan evidence dan sebagainya itu menurut aku ada elemen-elemen itu di di serial hari hulu aku sih melihat aku lupa pernah baca apa cuman ya gak common juga cuman di dulu pernah aku kecewa dengan crime thriller makanya aku kadang suka lebih milihnya psychological thriller yang udah jelas penyebabnya pasti ada penyebabnya yaitu psiko gitu karena psikologis gitu kalau crime thriller aku pernah baca tapi aku lupa siapa dan itu kayaknya Amerika American author itu gak di state gitu penyebabnya dan itu yang bikin aku mangel sampai akhir gitu udah penyelesaian segala macem tapi gak disebutin trigger pertamanya apa gitu memang sih tipikal harusnya sih gak seperti itu ya mau Scandinavian mau Japanese mau Asian mau American segala macem lalu yang Asia-Asia Korea atau apa crime-crime nya aku gak pernah baca crime Korea sama Jepang dah aku bacanya psycho thriller jadi lebih bener-bener saya kamurata lalu siapa lagi enggak psycho thriller kalau ini kalau Korea Jong Yo Jong kesukaan devise story nya kan crime jadi ya yang disebut psycho thriller tapi dia lebih kepada sisi kejiwaan jadi bukan polis procedure gitu loh jadi bukan tapi mungkin kalau Jong Yo Jong yang apa yang apa yang kamu kasih kaku kaket itu Seven Years of Darkness 7 tahun 2008 itu lumayan lumayan ada crime nya dibandingin 28 sama si yang kamu suka itu yang Good Sun kalau Good Sun kan sama 28 itu lebih ke psycho thriller cuman kalau si Seven Years of Darkness kan itu crime karena kan dia membunuh dan menenggelamkan orang gitu dan itu kan lebih banyak polis procedural nya itu lebih banyak dibanding yang lain gitu sih paling nah iya deh emang jarang aku juga jarang baca yang itu sebetulnya jarang membaca yang bener-bener investigasi aku lebih ke psycho thriller gitu jadinya susah juga bandingin ya gitu paling James Patterson ya aku juga pernah jadi kalau yang psycho thriller itu gak memperhatikan toko utamanya yang diperhatikan toko penjahatnya itu toko penjahatnya itu adalah si toko utamanya jadi memang bener-bener kayak misalkan Jong Yu Jong itu aku salutnya dia memang memang dia kita diajak menyelami otaknya si pembunuh dia pakai POV 1 itu yang buat aku menarik perhatian aku karena memikat aku karena dia pakai POV 1 instead of POV 3 POV 1 berarti kan kita masuk ke dalam otaknya si pembunuh gitu sebab akibat aja ntar siapa akhirnya ketemu apa akhirnya kalau The Good Son itu even lepas ya ada even lepas ya kulpritnya itu gak ketemu eh kulprit itu bisa melarikan diri jadi emang disitu cuman pembunuhannya tapi gak di gak diapain gak ada polis prosedurnya gak ada investigasi gak ada keterlibatan polisi gitu loh jadi cuman yang wah ntar disini dateng ntar ketahuan sama ibunya nih ntar dia ngumpetnya gimana tapi gak ada keterlibatan misalkan polisi menginvestigasi kalau ini kan jelas bener-bener yang staff polisi aja disini banyak gitu kan bener-bener yang emang ada kalau disana karena bukan crime thriller kali ya masuknya ke psychological thriller jadi lebih ke gimana dia ketika mau timbul hasrat atau dorongan untuk membunuh itu gimana apa yang terjadi dia mendengar semacam kayak drum dalam drum rolling dalam hidupnya bergemuruh nah kayak gitu kayak gitu aja dah atau yang pernah mungkin itu dah emang dah caratan harian seorang pemunuh dah inget gak dah nah itu ada polisi-polisinya tapi itu again titik utamanya adalah psycho thriller karena si si pelaku kan Alzheimer jadi kita tidak bisa ini gak bisa mempercayai ngomongan dia gitu loh ada polisinya tapi polisinya ya gak gak itu lah emang bener-bener kejiwaannya yang disorot gitu psycho thriller jadi thrillernya karena si penderita gitu gak ke investigation gitu dah kenikmatan kalian membacanya dimana? ya as predicted ya pembunuhannya gitu ya pembunuhannya itu kan kadang dan buat aku yang lebih yang bionit adalah apa yang men-trigger waktu kecilnya walaupun rata-rata kan memang penyebabnya adalah dia pernah dikecewakan sama orang tua trauma itu datangnya dari orang tua hukuman-hukuman dari orang tua yang harusnya mungkin orang tua cuma hukum hukum ternyata itu justru yang bisa bikin men-trigger anak itu nantinya bales dendam sampai mengaktifkan yang harusnya tidak ya pokoknya pola-pola yang secara psikopat itu bisa sebetulnya bisa ada bibit-bibitnya ya cuman kalau mungkin nggak bisa dibelokin untuk yang jadi yang bagus gitu kan kayak misalkan suka torturing hewan aja misalkan itu kan sebetulnya indikasi seseorang bisa menjadi psikopat salah satu cirinya gitu kalau dia tidak terpicu mungkin dengan pola asuh yang suka di abuse juga sama orang tuanya mungkin hal-hal kayak gitu tidak tertrigger gitu jadi aku lebih ke itu sukanya kalau aku lebih ke sebenarnya pembunuhannya kayak apapun ataupun parentingnya kayak apapun aku lebih menikmati adalah cara dia cara si pembunuh menyembunyikan kejahatannya dan gini kalau misalnya kayak kita omongin butsan gitu ya dia kan memang orangnya introvert gitu jarang-jarang bergaul sama orang kan tapi kalau di buku lainnya mungkin seven years ataupun yang manapun yang aku suka catatlah harian seorang pembunuh juga dia masih bergaul sama orang lain gitu cara menyembunyikan kita membunuh aja itu udah ada perasaan bersalah takut ketahuan itu pasti tapi gimana cara menyembunyikannya dan tetap terlihat biasa aja di depan semua orang itu kenikmatan buatku aku dari mana ya yang untuk masalah pembunuhan itu di snowman apa ya aku lupa deh itu yang dia bilang gini kalau pembunuh bilang gini salah satu cara yang lebih gampang diberesin itu kalau matinya itu di dalam air itu salah satu gampang untuk menyelesaikan crime scene gitu goblek banget ya pokoknya di dalam kolam kek atau di dalam apa itu lebih mudah diberesin daripada kayak inget gak sih yang di The Good Sun dia tuh darahnya tuh bener-bener berceceran sampai mengalir kemana-mana ya yang habis dia tidak sadar kalau dia membunuh ibunya inget gak sih terus dia beresin dia pel itu kan kita yang ya Allah emang psikopat gitu kan maka emang muti jadi emang effortnya terus dimasukin di dalam torrent ada yang kayak gitu-kaya gitu yang disembunyiin itu kan effortnya tuh wow gitu kayaknya jauh banget deh dari hari hule oh iya hari hule maksudnya gak akan susah gak akan bisa dihubungin juga disambungin iya betul gak akan maksudnya aku kita jalan ke situ aja jadi ini sebenarnya confession sesuatu yang gak kelihatan aja kenikmatannya adalah sesuatu yang sebenarnya kelihatan rahasia gitu ya betul ya betul tapi seberapa reliable sumbernya kalau dari orang pertama itu kan kalau Good Sun ya itu yang uniknya karena disitu kan itu karena disitu kalau misalkan yang lain itu yang membuat Good Sun itu berbeda adalah dia POV satu tapi rata-rata POVnya tiga dah rata-rata POV tiga gitu makanya itu agak-agak terkenal karena dia kita kayak digeret untuk masuk ke dalam kotaknya si pembunuh tapi rata-rata psychothriller itu POV tiga ada adegan di polis ya ketika terakhir pembunuhan jadi semua polis sudah beberapa yang mati termasuk Mikhail Belman sedang mau dibunuh sama itu tadi orang yang pembunuhnya itu ketika ketahuan bahwa pelacur laki-laki yang dipakai si Mikhail Belman ini adalah kekasihnya si pembunuh si pembunuhnya ini dia bilang kamu telah mengambil apel mata laki-laki terus ketika Mikhail Belman ditemukan si hari hula akhirnya sudah selesai itu dia masuk ke rumah sakit itu dan ketemu Mikhail Belman sedang diselamatkan sama orang-orang di UGD yang gak ada dari Mikhail Belman adalah salah satu dari matanya jadi agak literal disitu sih jadi di apple of my eye ya tapi yang lebih mencekat buat aku kayaknya orang itu yang ngomong di awal yang ngasih tau ke hula bahwa ini kejahatan ini bukan based on evil this is out of love karena dia mungkin kalau Amanda bilangnya ini bucin banget karena the whole bloody things is because dia bilang I'm not I used to be able I used to be able to love somebody but now it's gone what else jadi aku sekarang kayak mencari penebusan aja saya menyelamatin ke orang-orang yang saya sudah anggap berdosa karena tidak melakukan tugasnya menemukan pembunuh eh menemukan kejahatan-kejahatan itu solving the crime itu yang di police ya dah police ya dah kalau yang di di leopards kalau ini kan revenge kalau buat aku di snowman ini revenge ya revenge sama grudge juga kayaknya nah kalau di leopards apa aku gak lupa kalau disini tuh dia revenge ujung-ujungnya revenge dan grudge-nya itu yang tidak terselesaikan sampai kapanpun gitu aku makanya jadi penasaran banget yang udah bilang nantinya justru dia minta konsultasi sama si the snowman itu aku jadi penasaran juga wow berarti emang karena dia emang orang intellect bukan yang dia kan pacarnya si Raquel kan selama disitu iya orang intellect orang pinter gitu endingnya tuh beda sama film jadi di penjara ya endingnya di buku pastinya ujungnya di penjara ya kalau di film kan dia nyemplung aja gitu kan kita bisa asumsi dia mati asumsi kan begitu iya asumsi kan begitu cuman bener-bener langsung yang kalau di udah tadi bilang di polisi kan kita di lempar-lempar ya oke kesini okenya kesini gitu kalau disini satu orang yang bener-bener kita oh alah ternyata dia aku juga udah ngira nih gitu karena aku juga oh ternyata dia gitu eh gak tohnya bukan jadinya ya cuman satu orang disini yang si Yonesbo mengiring kita untuk menyangka dia juga gitu dan itu yang tidak ada di film di film tuh bener-bener yang jasa banget gitu dan aku penasaran endingnya kalau udah liat itu kan ada jarinya dia keputus ya apakah kalau jari keputus itu tidak berdarah-darah ya apakah itu kebocoran dari film gitu karena pas terakhir juga kan jarinya dia yang copot tuh pada saat itu juga jari tuh tidak ada darah-darah sama sekali apakah ada episode yang kapal tuh hari hulu tuh udah dua episode jadi dia tangannya dikasih dikasih prostatik yang begitu habis itu dia jalan-jalan di di tempat jangki-jangki tadi kan kan dari lepat yang apel yang bisa kena bisa keluar itu bisa merobek badannya jadi dia kalau orang yang lihat dari sisi ini kayaknya dia masih cakep-cakep aja begitu dia bela ke sini ada ada sebekan besar di mulutnya joker jadi di hari hulu ini babak belur sih yang di selalu di polisi tuh dia hampir kena bom juga jadi ketika dia nyelamatin si Bellman dia tampangnya sudah kayak orang babak belur gitu cuman emang berarti kalau menurut udah Fassbender tidak cocok memerankan itu ya tidak cocok memerankan Harry Hole ya kalau itu ya mungkin sih figurku dia harusnya towering diantara orang-orang yang lain signifikan tapi acting-nya lumayan iya iya mayan sih mayan suka juga gitu no man udah capek Amanda ya apa kak udah capek belum karena aku tampil ini mah belum pingsan maksudnya belum pingsan aku sih kayaknya gak ada lagi yang mau diobrolin kalian ada yang mau diobrolin yang jelas aku bakalan penasaran jadi sebelum aku gak ke polis dulu aku pengen ke snowman dulu aku pengen eh ke snowman dulu pengen ke leopard dulu sorry leopard dulu karena kalau kalau aku beli lagi buku Yonesbo yang lain nanti polisnya gak kebaca jadi aku mendingan baca polis dulu baru coba yang lain udah banyak spoilernya itu tadi di polis ya kan udah udah banyak spoiler jadi lebih bersemangat membacanya phantom ya abis leopard itu phantom harusnya ya baru polis oke dan memang dia paling kaya ya dah mesti tuh secara kalau baca di google-google gitu kan yang paling the most produktif author apakah di norwegia apakah di scandinavian aku gak tau kamu udah desperado ya pakai google-google enggak enggak maksud aku aku kan gak tau Yonesbo sama sekali dan memang katanya kan begitu kan dan aku gak ngerti apakah itu se-norwee atau se-skandinavia gitu kalau kaya sih bisa dicari di kata namanya surat pajaknya tapi dia gak sampai ke level J.K. Rowling Harry yang satu lagi itu belum biasanya sih masalah nama Harry itu misalnya kata Harry itu di norwegia itu unik juga karena Harry itu walaupun si Yonesbo mengacunya ke Harry Bosch tapi kata Harry itu ada konotasi kalau kita bisa jadi adjektif atau kata sifat yang artinya itu nora atau low taste jadi kalau kita mau jadi norwegian harga-harga mahal semua kalau mau beli alkohol murah atau daging atau bahan-bahan makanan sehari-hari yang murah itu pergi ke perbatasan di situ ada toko-toko Swedia yang harga-harga Swedia jadi lebih murah orang-orang itu banyak ke situ nah perjalanan itu trip itu bacanya Harry tour jadi itu disebut Harry tour Harry trip low taste trip jadi kalau misalnya atau bajumu norak bajumu kayaknya murahan gitu ya kamu look Harry itu agak lucunya aku juga baru ngerti akhir-akhir sih jadi bilangnya Harry atau hari 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 oh hari hari hula hari hula oke mungkin kita akhiri dulu ya oke selamat beristirahat sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi dadah terima kasih Terima kasih.